Puting beliung yang terjadi di wilayah Bandung dan Sumedang menurut peneliti klimatologi BRIN, Erma Yuli Hastin, secara skala bisa dikategorikan sebagai tornado. Konfirmasi dari saya, kenapa kita bisa menyiap ini sebagai tornado-like atau mirip dengan tornado? Karena skala. Jadi dalam meteorologi itu kita bicara soal skala. Kalau puting beliung itu skalanya mikro, kurang dari 2 km. Sementara kalau ada fenomena yang lebih dari puting beliung secara skala ruang, itu kita menyebutnya sebagai skala meso. Tornado ada di skala meso itu, yaitu lebih dari 2 km secara radius sampai 2 km. Karena semua wilayah area, fenomena cuaca yang berada di antara 2 km sampai 2.000 km golongkan sebagai skala meso. Oleh karena itu, ini bukan puting beliung biasa yang seperti selama ini. Karena dari aspek skala itu, tadi ini lebih besar gitu loh, lebih luas. Puting beliung dahsyat menerjang sebagian wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang pada Rabu sore kemarin. Detik-detik terjangan puting beliung sempat diabadikan warga. Kerusakan tak pak jelas di wilayah yang menjadi jantung jalur selatan Jawa Barat ini. Dahsyatnya puting beliung melulatakan kawasan Rancai Kek dan Jatinangong, Sumedang. Sejumlah truk yang tengah beli tas juga terbalik akibat disapu puting beliung. Seorang warga menceritakan bagaimana puting beliung menyapu wilayahnya. Tempat tinggalnya pun kini hancur dan belum ada kepastian akan tinggal di pengusian atau tidak. Ibu ada di sini? Iya. Ibu ada di sini? Lari dari rumah ke sini, Neng. Sore hari itu ya, Bu? Iya, setengah lima. Kalau ibu rumahnya rusak? Rusak, parah. Rusaknya apa aja, Bu? Itu yang lotek, Neng. Yang di dalam. Oh, bocor di kamar, di tengah rumah. Setelah ini rencananya gimana, Bu, untuk malam ini? Mau tinggal di rumah atau mau di pengusian? Nggak tahu ya. Usai pencana puting beliung menerjang Bandung dan Sumedang, PJ Gubernur Jawa Barat B.M. Mahmudin meninjau langsung lokasi terdampak. Selain meninjau rumah warga, B.M. Mahmudin sempat menjenguk korban puting beliung yang dirawat di rumah sakit. Dari data hingga saat ini, sebanyak 534 rumah rusak akibat diterjang puting beliung di Bandung dan Sumedang. Selain rumah, puting beliung juga mengakibatkan kerusakan pada pabrik. Hari ini, rejadanya BPBD akan membangun pos kepengusian untuk warga terdampak. Tim Liputan, Kompas TV. Membahas lebih dalam bencana puting beliung yang melanda Bandung dan Sumedang, kita sore hari ini bersama dengan Andri Ramdhani, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Selamat sore, Mas Ramdhani. Selamat sore, Mbak Udri. Selamat sore, Pemerintah Kompas semuanya. Mas Andri, jadi ini apa analisa sementara BMKG? Sudah didapatkah hasil dari puting beliung ini? Apa sebabnya? Baik, Mbak Udri ya. Mungkin kita juga perlu disampaikan, jangan terjebak ke dalam istilah ya. Bahwa itu tornado, puting beliung ya. Yang jelas ini adalah fenomena cuaca ekstrim dan tentu kita ikut prihatin dengan korban yang saat ini di masyarakat yang terkena dampak ya. Nah, fenomena itu sendiri memang kalau di Indonesia, kita tidak mengenal istilah tornado. Yang paling kita di wilayah tropis ini, tadi mungkin puting beliung tepatnya. Tapi ini memang puting beliung yang cukup merusak ya. Dan ini juga dilihat dari tadi, kalau kita lihat di video ya, jangkauannya juga cukup luas dan masif ya. Dan tentu ini diakibatkan oleh adanya itu tadi, angin kencang. Nah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya angin puting beliung itu mungkin yang perlu kita waspadai ke depan dan masyarakat agar selalu waspadai ya. Jadi, sebenarnya adalah puting beliung ini dipicu oleh adanya awan konvektif atau awan sibi ya. Dan adanya pergerakan masa udara yang kuat di sekitar awan sibi yang naik ke atas. Biasanya durasinya sangat singkat, antara 2 sampai 10 menit. Dan ini awan sibi tersebut, awan konvektif atau mungkin juga awan badai atau thunderstorm itu, fuelnya atau bahan bakarnya adalah udara yang sangat lembab. Nah, ketika pasokan sudah lembab sudah tidak tersedia, maka dan aktivitas masa udara naik atau updrap itu terus terjadi, maka akan menghisap apa yang ada di sekitarnya ya. Dan tentu jika lo dilihat dari misalkan di sekitar ada debu atau partikel ini secara visual. Naik semuanya gitu ya, mas. Dan kenapa ada seperti berpilih, berputar? Karena ada perbedaan kecepatan, perbedaan potisitas. Mirip seperti tornado meskipun ini tidak bisa dibilang tornado. Mirip seperti tornado, tetapi dibedakan dengan skala tadi ya. Kalau kita bicara di skala tornado, ini masuk skala tornado paling kecil, F0. Kalau ke istilah di Amerika dengan skala budjita scale, F0 sampai F5 itu adalah F0 yang paling kecil. Dan tentu ini skalanya sangat lokal sekali dan berdurasi sangat singkat. Sehingga secara spesifik tidak dapat teridentifikasi oleh radar cuaca BMKG. Tetapi, PMKG sudah mengidentifikasi melalui radar cuaca A1CB-nya, pemicunya. Mas Andri, kalau gitu kekuatan anginnya ini bisa terbilang dahsyat, cukup kuat atau sangat kuat? Karena kalau kita lihat kan bukan hanya atap yang kemudian terangkat, tapi juga ada sampai truk yang terguling di jalan. Betul, betul. Kalau kita bicara skala tornado, ini paling kecil. Karena itu kan di Amerika sangat dahsyat. Tapi kalau bicara puting beliung yang biasa familiar di kita, ini kategorinya sangat kuat. Puting beliungnya sangat kuat. Nah, terlihat dari visual juga kan tadi disampaikan, atap rumah, kemudian juga kendaraan, bahkan terhempas ya. Nah, saya kembali lagi ke penjelasannya. BMKG sudah mendeteksi adanya potensi awasi yang menjadi pemicunya. Bahkan kami dari pagi, dari jam 8, jam 11, 6 jam sebelum sudah memberikan warning peringatan cuaca ekstrim. Oke. Untuk wilayah Kabupaten Bandung, Sumedang termasuk. Tapi kan Mas Andri, ini peristiwanya bisa dibilang jarang terjadi ya. Nah, kalau dilihat apakah ini memang mencangkup kawasan Bandung? Atau bisa kemungkinan potensinya juga terjadi di daerah lain, tempat lain? Bisa berpotensi di daerah lain ketika environment atau pendukung pemicu puting beliung tadi terpenuhi ya. Sarat-sarat tadi, udahlah sangat rapil gitu kan. Bisa ini terjadi di sebelum musim hujan, pada saat hujan dan mau berakhirnya musim hujan. Dan tentu tadi saya sampaikan ya, BMKG sudah memberikan warning melalui peringatan cuaca ekstrim. Nah, ini termasuk dari cuaca ekstrim, ada angin kecang, angin puting beliung dan sebagainya. Dan kami secara masif juga menginformasikan, mendisiminasikan melalui stakeholder kait BBBD dan juga masyarakat di info BMKG. Baik. BMKG sudah rilis ya bahkan 3 jam sebelum, 1 jam dan 10 menit sebelumnya. Nah, tetapi saya bilang tadi, posisi persis karena ini sangat lokal, angin puting beliung tidak terdesider, tetapi pemicunya ya awan Sibi tadi yang perlu diwaspadai. Terima kasih Mas Andri untuk penjelasannya mengenai puting beliung yang sangat kuat atau dasyat ini terjadi di kawasan Lacaengkek, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih Mas Andri. Baik, terima kasih. Selamat.